Selamat pagi Bapak Ibu Tenaga Pemasar Budensial Indonesia, apa kabar? Semoga kita selalu sehat, sejatar, diberkati Tuhan. Mohon maaf ya nanti kalau goyang gambarnya. Bapak Ibu di dalam fase kehidupan itu, dalam kehidupan kita itu ada 4 bagian. Dari 0 sampai 20 saat seseorang lahir, balita, remaja, dia bersekolah, lulus. Kemudian 20 sampai 40 masa dia bekerja, saat dia mencari uang, saat dia mungkin mendapatkan atau membeli aset-aset yang diperlukan. Contoh, dia perlu beli rumah, dia perlu beli kendaraan, dia perlu beli mobil untuk kebutuhannya karena mungkin anaknya lebih dari satu. Nah, setelah itu di usia 20 sampai 40 dia mulai mengumpulkan, bekerja, ngumpulkan, ngumpulkan aset untuk biaya-biaya, biaya pendidikan. Karena dia kan sudah mulai punya anak, dia juga perlu mengumpulkan untuk biaya kehidupannya, biaya cicilannya dan lain sebagainya. Nah, di dalam kehidupan ini kita mesti perlu bijaksana memproteksi setiap kehidupan kita. Nah, di usia 40 sampai 60 dia mulai menciptakan aset yang kedua, aset yang ketiga dengan tujuan dia untuk mempersiapkan untuk anak-anak yang dimiliki. Jadi, ada beberapa tahap-tahap 0-20, 20-40, 40-60 dia mulai mencari uang lagi dan di usia tersebut dia harus juga mulai mempersiapkan untuk dana pensiunnya. Kenapa? Saat dia pensiun dia sudah tidak punya income Bapak-Ibu. Di usia 40 sampai 60, dia pun harus mengumpulkan uang-uang yang dipersiapkan untuk pensiunnya. Nah, setelah itu Bapak-Ibu, hal yang tidak kalah penting yaitu dia juga harus melewati masa pensiun di usia 60 sampai 80, di mana dia tidak punya income, di mana dia tidak bisa bekerja lagi, dia cuma melakukan aktivitas daily-nya tapi tidak untuk tujuan cari uang. Nah, di usia-usia tersebut uang itu mulai keluar. Jadi, kesimpulannya di usia 20 sampai 40, 40 sampai 60 kita harus mempersiapkan baik untuk pembelian aset atau melakukan persiapan untuk pensiun itu tetap juga harus dilakukan bersamaan. Nah, hal tersebut kalau dilakukan maka kehidupan itu akan lebih indah. Kenapa? Karena dia tidak mengalami kesulitan-kesulitan keuangan, dia tidak perlu bekerja cari uang dengan tujuan seperti usia pensiun, tapi dia tetap kerja cari uang. Nah, mari kita bertindak bijaksana selagi kita masih sehat, kita atur, salah satunya dengan kita beli asuransi juga bisa Bapak-Ibu. Oke, Bapak-Ibu, semoga informasi ini bermanfaat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bye.